Pertanyaan masih berubah SMS dari 0823-2030 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sebelumnya kita terima telpon Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa bertanya Pak Silahkan Bapak Anu Pak, ini PIA ini saudara dengan CID Lalu CID punya teman dengan CID CID ini berkaitu Berkali-kali Berkaitu salah Berkaitu salah Maaf, si B ini tadi apa dengan si C, Pak? Berteman Berteman, ya Terus si C dengan CID ini berkaitu salah Berkaitu salah Akhirnya si C tidak mau bayar Kapur Terus si C ini Menaruh si C Dengan bertanya Buat teman-teman CID yang lainnya Akhirnya tidak bertemu PIA ini mengetahui Kalau saudaranya CID ini Si C, Pak, CID Kakur, tidak mau bayar Terus PIA ini mau Membayarkan Dipanggang kepada CID ini Apakah CID ini atau bagaimana Bukannya atau masyarakatnya bagaimana Begitu saja, Pak Terima kasih, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi Wasobihi wa muwalah Amma ba'd Ya Ada Si A Dia punya saudara si B Si B berteman dengan si C Si B dengan si C ini kemudian main judi Ya Kemudian kalah terus Ya Si B ini kalah terus Akhirnya dia kabur Dikejar-kejar Ya Akhirnya kemudian karena Diketahui saudaranya ini si A Maka kemudian si A ini yang dituntut Apakah kemudian Saat itu si A memiliki kewajiban Untuk membayarkan utang Si B Ya Wallahu ta'ala alam Saat itu si A tidak memiliki kewajiban sedikit pun juga untuk Membayar utang Karena itu adalah bukan merupakan Utang piutang yang Yang sah Karena itu adalah perjudian Dan Lata ziru wa ziru tu wizra ukhra Dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh Ya tidak bisa ditanggung oleh Orang lain Ya Sehingga kemudian Si A tidak memiliki tanggung jawab untuk Ya Untuk Membayar Hutang Karena perjudian yang dilakukan oleh saudaranya si B tadi Ya Kecuali jikalau Hal itu dapat mengakibatkan Kemodorotan Atau dapat mengancam keselamatan Nyawa dari saudaranya si A Maka Maka saat itu adalah Sampai masuk ke dalam kategori Hukum darurat Dan daf'us so'il Menolak bahaya Yang akan mengancam saudaranya Maka saat itu diperbolehkan Tetapi Kita katakan adalah Dia tidak berkewajiban Untuk membayarnya dalam keadaan dan kondisi normal Ya karena Utang piutang yang terjadi Pada mereka juga adalah utang piutang Yang dibangun di atas perjudian yang diharamkan Ya tetapi kemudian Apabila dalam kondisi darurat dan itu dapat mengancam Keselamatan saudaranya Maka kemudian Dia membayarnya sebagai bentuk daf'us so'il Atau penolakan terhadap marah bahaya Yang mengancam saudaranya tersebut Namun seyogainya sebelum dia dibantu Maka Ya Diambil sumpahnya terlebih dahulu Agar ia tidak mengulangi Kembali perbuatan judi yang dilakukannya Wallahu ta'ala